Kabut asap keriman Provinsi Riau mulai menyelimuti kawasan Padang Pariaman. Kabut asap keriman tersebut telah dirasakan masyarakat sejak beberapa hari yang lalu. Kabut asap tersebut dapat terlihat dengan jelas pada pagi hari hingga siang harinya. Sementara itu masyarakat Padang Pariaman mulai mengkhawatirkan gangguan kesehatan akibat kondisi cuaca yang mulai tidak baik. Peran pemerintah sangat diharapkan masyarakat dalam mengatasi persoalan ini. Mereka mulai tidak menunjukkan kapasitas apokabutnya kan. Setelahnya pagi itu berhasil, hari itu jam setengah dua hari tapi masih apok saja kan. Masih dalam kondisi apok saja itu. Kita minta maaf kalau dapat, ya setelahnya pagi dari kondisi apoknya kan. Mereka biasalah kan, setelahnya pandangan sungguh-sungguh berhasil, apok kan. Setelahnya bebaslah dari kondisi apok, ke udara, ke apok akan berpengaruh juga gitu kan. Dari kesehatan gitu kan. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandara Internasional Minangkabau mengungkapkan di wilayah Sumatera Barat tidak terpantau adanya titik panas, sedangkan titik panas di Provinsi Riau telah mencapai 19 titik. Dibandingkan kota Payakumbu, Bukit Tinggi, dan 50 kota, jarak pandang di saat ini masih dalam kategori aman yang mencapai 5 km.